Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalim wa ala alihi wa sutihajma'in amababu kepada tokoh masyarakat atau agama kiai Ustadz yang kami muliakan kepada tokoh masyarakat dan sesepuh yang kami muliakan kepada bapak camat atau yang mewakili yang kami hormati kepada Bapak lurah atau yang mewakili yang kami hormati kepada Bapak Kapolsek taktakan atau yang mewakili kami hormati dan kepada para tamu undangan yang kami hormati juga kepada hadirin hadirat kaum muslimi yang kami cintai pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah s.w.t yang telah memberi memberkai kita berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga di saat ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini semoga kehadiran kita disini semata-mata karena mahabah kita kepada tunjungan kita dengan cara talabul ilmi mendengarkan ceramah isro mirad nabi Muhammad s.w.t dan kedatangan kita akan dicatat sebagai amal ibadah yang baik amin kemudian salawat dan serta salam tetap kita impakan kepada tunjungan kita nabi Muhammad s.w.t yang telah memberikan petunjuk dan jalan kegelapan menuju jalan terang-menderang penuh rahmat dan hidayah dari Allah yaitu jalan islam dan iman terima kasih kepada Allah bapak ibu dan kaum muslimi yang kami hormati Alhamdulillah untuk kesekian kalinya kami warga kampung berkijing dapat menjelajarkan acara peringatan isro mirad nabi Muhammad s.w.t tanpa adanya mungkin perlu untuk diketahui bahwa acara ini tidak akan terlaksana tanpa adanya partisipasi dan kekompakan dari seluruh warga kampung berkijing wabil khusus rekan-rekan panitia yang telah meluangkan waktunya tenaganya pemikirannya serta materinya dan kami atas nama panitia kita mengucapkan sangat berterima kasih kepada tokoh masyarakat kampung pakiji yang telah membimbing kami hingga acara ini dapat terlaksana dan semoga acara ini dapat terus terlaksana pada generasi-generasi muda berikutnya amin ya Allah bapak ibu yang kami hormati kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak ibu sekalian yang telah hadir pada malam hari ini kehadiran kita disini semata-mata untuk mencari ilmu serta yang tebal keimanan kita lewat pengajian melalui kisah peristiwa besar isro mirat Nabi Muhammad SAW dan semoga setelah kita menyimak pengajian ini kita dapat lebih mengenal sosok Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan kita jadikan figur inspirasi kita dalam kehidupan bermasyarakat Bapak ibu dan kaum muslimin yang kami hormati kami selalu panitia mohon maaf bila terdapat kekurangan mulai dari awal hingga akhir semoga di acara-acara yang akan datang kami dapat membenai dan memperbaik dan untuk itu dan untuk menutup semoga amal baik Bapak ibu serta saudara sekalian dapat imbalan dari Allah sallallahu alaihi ta'ala amin ya Allah semoga pula dengan yang ini kita dapat musuh lagi dalam beripada serta dekat kepada Allah sallallahu alaihi ta'ala kiranya sampai disini sebuah kami akhir-akhir amirul kalam bilai ta'ala hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah sambutan yang telah disampaikan mudah-mudahan berkenan di hati para hadirin dan kepada Bapak Asef Mahdar disampaikan banyak terima kasih sembutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Arif selaku lurah-kelurahan Kalanganyar bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah yang kami muliakan para Kiai para tokoh masyarakat para ustad wabil khusus wangtul kule Abah Haji Nonung dan Abah Haji Hamja serta para guru-guru kule sedangkan sering hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan dan mudah-mudahan para beliau guru-guru kule niki Allah berikan keberkahannya dipanjangkan umurnya diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya dan yang kami hormati Bapak RT RW yang pada hadir pada kesempatan hari ini dan juga tentunya kepada tokoh masyarakat kampung yang Alhamdulillah bisa bersama-sama dengan masyarakat bergejing bisa mengadakan dan memeriahkan peringatan hari besar Islam Isra Mi'raj dan Muhammad salallahu alaihi wassalam dan tentunya yang kami banggakan kepada segenap kepada segenap panitia Isra Mi'raj kampung meskipun ini dan Alhamdulillah kami sebagai kepala pemerintahan kelurahan kalangan yang mengapresiasikan mengapresiasikan mengapresiasi dengan diadakannya kegiatan peringatan Isra Wa Mi'raj dan Muhammad salallahu alaihi wassalam dan ini merupakan sungguh sangat luar biasa kegiatannya sangat meriah kelihatannya megah luar biasa dan mudah-mudahan kegiatan ini bukan hanya seremonial saja dan mudah-mudahan kegiatan Isra Mi'raj ini bisa menambah keimanan kita dan bisa merubah diri kita sesuai dengan tema bisa berhijrah dari keburukan menuju kebaikan dari kebohongan menuju kejujuran dan dari kesenang-wenangan menuju keadilan dari kesombongan menuju kelemah lembutan dan dari pengusuhan menuju perdamaian dari saling menjatuhkan menjadi saling membangun dan mudah-mudahan ini mudah-mudahan bisa tercapai oleh keluarga kita semuanya di lingkungan pekijing maupun di lingkungan kelulahan kalangannya Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan kami menghimbau dari pemerintahan kalangannya pertama dengan momen kesempatan ini jadikanlah ufkuah untuk menjalin silaturahmi jangan sampai ada perselitian dan sebentar lagi kita mengadakan pesta demokrasi dan tentunya dalam pemilihan ini banyak sekali calon-calon legislatif baik calon-calon dari kota serang dari provinsi maupun pusat dan juga pilihan presiden dan kami menghimbau kepada warga kami di kalangan nyar mohon jaga keamanan kondusivitas kita sebagai warga dan mohon semuanya harus menyuarakan memberikan hak pilihnya jangan sampai golput ya mohon apalagi pilihan untuk menentukan nasib bangsa ke depan yaitu calon presiden republik indonesia tolong kami himbau kepada warga jangan sampai ada yang tidak memilih atau ada yang golput mohon agar menyuarakan pilihannya masing-masing karena ini merupakan sarana bagi kita untuk menyalurkan aspirasi kita baik di legislatif kota serang maupun legislatif provinsi ataupun legislatif DPR RI dan mohon itu agar warga semua menyalurkan suaranya dan yang kedua kami himbau juga bagi warga kalangan yang yang pilihnya yang belum terdaftar di DPP atau warga yang belum mutasi yang tinggalnya ada di kalangan tapi tapi belum stasi atau KTP belum di kalangan mohon agar konfirmasi di tempat asalnya kalau mau memilih di wilayah luhan kalangan waktunya cuma tinggal 3 hari sampai tanggal 15 mohon sebelum tanggal 15 yang warga dari luar masuk ke kalangan yang ingin memilih di kalangan harus ada surat keterangan domisilat atau surat keterangan pindah disini mohon agar menghubungi di pihak kelurahannya tempatnya yang dulu berada karena kalau gak ada surat keterangan kita tidak bisa memilih serta kami juga menghimbau kepada para warga agar selalu istiqomah menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam meningkatkan kualitas diri kita untuk beribadah kepada Allah dan juga kita jaga lingkungan kita dengan kebersihannya jangan buang sampah sebarangan mohon karena sekarang kami juga ditugaskan untuk mensosialisasikan tentang perwa lingkungan hidup karena sekarang sudah mulai diberlakukan tidak boleh membuang sampah sembarangan apalagi membuang di lahan-lahan yang bukan miliknya kalau seumpamanya ada pengaduan dari lahan yang dibuangin sampah itu akan ada punishment atau ada hukumannya bisa diajukan dan warganya yang buang sampah sembarangan bisa kena hukuman ini mesti kami sampaikan dan itu perwalnya sudah ada aturannya sudah ada mohon untuk sampah jangan dibuang sembarangan karena sampah hasil dari kita sendiri dan itu tanggung jawab kita untuk memusnahkan atau mengelolanya jangan sampai kita yang merasakan enaknya orang lain yang merasa kesusahannya dan akan melinggukan di lingkungan kita semua mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ilahi taufiq waliyaya walidaw walinaya walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baiklah acara selanjutnya yaitu istirahat sejenak di dalam istirahat ini akan diisi dengan penampilan tim marawis pekijing dan para hadirin dipersilakan menikmati hidangan yang telah disediakan terima kasih terima kasih terima kasih